Merespon hal ini, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam hal pelayanan tersebut. Ia menjelaskan kejadian yang dialami Ikang pada Senin 13 Mei 2024 terjadi karena adanya perbaikan sistem yang menyebabkan gangguan jaringan serta ditambah ada lonjakan kunjungan setelah libur panjang. Lebih lanjut dijelaskan, perbaikan sistem dilakukan guna peningkatan kapasitas dan pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan. Dijelaskan antrean hanya terjadi pada hari itu saja. Untuk selanjutnya, setelah tanggal 13 itu hingga sekarang tidak adanya kendala. Rizky juga menyampaikan secara aturan ketika peserta datang ke kantor BPJS Kesehatan akan dikonfirmasi terlebih dahulu perihal layanan yang akan digunakan karena terdapat beberapa layanan yang bisa dilakukan secara online, aplikasi mobile JKN, ataupun via WhatsApp. Namun perlu kami sampaikan juga, Mbak Tiara, memang secara SOP, secara aturan kami, memang ketika peserta datang, biasanya kita dikonfirmasi terlebih dahulu bagaimana sebagai alternatif untuk pelaksanaan atau pengurusan administrasi itu bisa dilakukan secara online. Itu bisa melakukan secara mandiri dengan mobile JKN, melalui gadget, ataupun dengan pengurusan WA, atau kita sebut Pandawa, pengurusan administrasi melalui WhatsApp. Ini bisa kita lakukan. Nah ini biasanya ditawarkan oleh petugas kami, biasanya ketika hadir atau datang mengantri ya, apalagi ketika antriannya itu banyak, biasanya servis officer kami menanyakan gitu ya, kira-kira ini bisa diselesaikan melalui online ataupun tidak. Biasanya seperti itu. Namun sekali lagi, Mbak Tiara, memang terima kasih juga, dan juga atas kritikannya kami sebagai badan hukum publik ya, tentunya membuka gitu ya, secara terbuka menerima kritikan, menerima juga saran, dan juga masukan dari masyarakat ya, tentunya untuk peningkatan pelayanan terhadap pengguna ataupun peserta dari BPJS Kesehatan. Sosialisasi pun terus gencar dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam berbagai kanal, baik itu via media online ataupun media sosial. Peningkatan transformasi mutu layanan pun terus ditingkatkan oleh BPJS Kesehatan kepada seluruh peserta JKN, baik dari sisi pelayanan di Vaskes ataupun layanan administratif. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.